selamat menikmati oke itu sih mas yang kedua apakah sempat berpikir untuk di direct ke apa namanya ke apa namanya ke series itu yang buat mas Uno kemudian buat Estelle berperan kalau saya lihat agak psycho ya dengan muka-muka kepala itu gimana tuh melakoni adegan-adegan seperti itu Estelle terus terakhir buat mas Odi ini kan Desember dan banyak banget juga film yang akan saya ingin Desember saingan beratnya bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar ada House of Gucci kemudian ada juga Spiderman seperti apa mas menanggapi apakah sepertinya mungkin di Januari dan Februari lebih aman mas kenapa akhirnya Desember gitu terima kasih terima kasih menjawab yang masalah ide tadi sebenarnya ide ini datang dari penulis saya halo halo pas dia share wah ini seru banget gitu pengen driver share of friends yang ada yang buat saya tentunya tertantang untuk mewujudkannya gitu ya tapi menariknya memang karena gak ketemu itu sebenarnya tapi sebenarnya dan bagaimana dengan frame yang ada room-roomnya sendiri itu masih bisa ke capture lah gitu oh ternyata pas lagi berjalan wah itu bikin orang makin tegang ya ada-ada apa yang yang ngomong itu juga karena ada harus ngeliatin satu kiri-kiri kanan gitu kan gitu terus yang yang kedua gak kepikiran buat series mas ini langsung ya ini sepertinya janji sama Mas Suno sama teman-teman supaya dibuat sequel langsung denger sama Pak Ody ya silahkan Pak Ody ya kalau memang harusnya memang dibuat series ya kenapa enggak gitu memang terlalu padat cuma saya terlalu cepat memang saya lihat sih agak speednya oke lah memang layak sih kita juga lagi bikin webseries untuk beberapa OTT dan bener-bener ini bisa menjadi boleh-bener master untuk kita kebelakang membuat OTT mas ketika film ini menarik oke kita akan bisa berpanjang menjadi webseries gitu saya rasa itu sih bener-bener sih bisa kita nanti buat satu series yang memang jadi trailer belum ada semuanya di kita terima kasih oke teman-teman siap nih kalau buat one series saya siap tapi kayaknya saya gak akan dipakai lagi karena saya mati jadi hantu iya Casper oh it's been off iya 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 sorry 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 tadi pertanyaannya tadi pertanyaannya apa tadi sorry oh iya aku sih belum nonton tapi kan ada tuh yang aku kayak apa getok-getok ke parah sendiri ya tapi pas ngelakuinnya gak sakit gitu tapi pas aku liat playbacknya dari screennya Mas Unu kok seharusnya sakit ya tapi pas ngelakuinnya tuh gak sakit tapi besoknya pas aku bangun benjol jadi saking menghayati ya iya mungkin mungkin itu ya orang psiko tuh gak tau apa rasa sakit kali ya bangunnya justru kayak kemarin ngapain ya kok kesakit gitu dan itu last day kan kita jadi pas bangun aku rada lingkung gitu kenapa aku sakit jatoh kapan eh ternyata aku psiko sendiri gitu tapi interesting sih awalnya takut tapi untung dibimbing sama Mas Unu jadi aman oke dan teman-teman ternyata sudah ada bersama kita juga sudah belum oke berarti pertanyaan untuk Pak Ody boleh dijawab dulu ya Pak ya ini seputar dari kenapa ditayangkan VITKILL ini di Desember bersaing dengan film-film blockbuster dari Hollywood nih berani banget nih Match Pictures ngeluarin film ini Desember iya memang Desember sih boleh dibilang pertarungan merat ya karena memang film-film barat ada semua disini kumpul semua pasti Desember di akhir tahun gitu tapi saya yakin di apa ujung-ujung tahun ini VITKILL juga punya penontonnya jadi kita juga tidak takut bersaing dengan film barat dulu juga kita sering head on dengan film-film barat dan kita masih bisa unggul atau tidak tercacar jadi kita pedi aja sih Mas Nodan menghasilkan yang terbaik lah gitu walaupun kita pasti diserbu oleh film-film dari barat atau film-film Hollywood terima kasih terima kasih dan kita pasti harus bangga dengan produksi film dari negeri sendiri ya Mas ya castnya keren-keren seperti Sabtu ini nih sudah hadir juga bersama kita Geisha Sandi Hai Halo how are you oke boleh cast your bread lagi silahkan tadi Cindy Wang juga udah cepat lari-lari apa kabar baik-baik boleh silahkan selamat teman-teman media yang sudah berbaik hati untuk bisa bersama-sama ngobrol sama kita nih Halo selamat sore semuanya maaf saya harus berlari-lari kesini dan telat akhirnya karena iya macet banget sih di kemarin udah pada nonton semua kan ya udah ya semoga bisa menghibur terhibur dan semoga nilai-nilainya bisa diterimalah oleh masyarakat Indonesia dan pastinya semuanya di sini juga oke wah ini sebuah pesan yang cukup politis ya vote Geisha for the next president ya boleh ya oke kita sekarang lagi sesi tanya-jawab nih Geisha kita lanjut lagi ya sama teman-teman media ada lagi yang mau bertanya silahkan oke perkenalkan saya Alvin dari Ventori.id pengen nanya pertanyaan pertama ke case-nya karena kan tadi juga sudah dibilang susah ini harus ditonton untuk seluruh masyarakat Indonesia oke silahkan mungkin dari kita dulu boleh kita dulu silahkan gimana-mana ladies first tapi kan lakunya cuma satu ya disini ya biar laki-laki aja duluan silahkan pertanyaan pertama tadi kenapa harus ditonton ya ini berlaku untuk semua yang hadir disini kalau susahnya apa sebenarnya gak susah sih karena kita sebelum syuting ini ada workshop dulu jadi kita tau teknisnya gimana terus nanti pas syutingnya gimana terus kita juga kita baca script bareng juga reading dan lain-lain jadi kita tau situasinya gimana dan ketika syuting itu tinggal tinggal diimplementasikan aja yang udah kita workshopin kemarin gitu terus kenapa harus ditonton karena ini film thriller yang secara konsep kayaknya di Indonesia baru ini ya menurut saya ya menurut saya jadi pastinya sangat-sangat menarik sih oke asap ya awalnya kan memang kayak wah kesannya kayak kayak happy banget gitu dan akhirnya wah gila ternyata gila nih cewek kan nah itu sih hmm kita sih pas itu sepakat dia bipolar jadi ada beberapa orang yang pinter banget nih bisa terlihat happy walaupun lagi rusak gitu nah itu kita bener-bener hati-hati pas itu hmm apa hmm jangan sampai hmm hmm jangan sampai ntar gak continuity gitu moodnya kan jadi hmm hmm dari awal tuh gak gak sangka kan oh ini cewek gak keliatan psycho gitu karena kehappian tapi justru orang yang terlalu happy yang 100% selalu happy tuh psycho sebenarnya karena karena they're apa ya hmm menurut aku kalau terlalu happy berarti sebenarnya mereka tuh sedih di dalam di dalam inside dia menutupi sesuatu menutupi sesuatu oh makanya awalnya kesannya kayak happy banget kan jadinya biar transisinya tuh ketika dia menggila terasa terus apa nih yang membuat kita semua harus nonton bitkill ini nih hmm hmm ya mungkin it's easy watching dan jujur sih aku kalau bukan gak main disini gitu aku cuma pengen tau aja pembunuhnya siapa sih gitu karena kan pemainnya cuma ada empat ya apakah itu orang luar atau diantara mereka tapi gak ada gak ada hint-hint mereka tuh pembunuhnya jadi sebenarnya kepo aja pengen nonton pengen tau kayak pembunuhnya itu siapa sih gitu dan itu yang bikin penasaran karena akan ada sebuah plot twist nanti ya yang teman-teman sudah tau saya belum tau tapi sepertinya spoilernya sudah saya dapat dari teman-teman semuanya ambil semua jawabannya yang pastinya kenapa harus menonton film bitkill karena kita masyarakat Indonesia bitkill ini adalah produksi Indonesia jadi kita harus bangga dan harus men-support film-film Indonesia supaya lebih maju lagi dan kenapa harus nonton bitkill juga karena ini tayangnya kan nanti tanggal 9 Desember ya sudah masuk semi-semi liburan jadi memang semoga terhibur terus juga ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil juga dan pastinya sebuahnya itu apa ya rasanya campur aduk sih sebenarnya jadi ada udah pada nonton kan jadi gak apa-apa ya aku spoilerin ya aku belum sih tapi gak apa-apa jadi kan kalau misalnya dilihat yang tadi dibilang kalau endingnya itu kan plot twist kan sebenarnya mungkin aku juga di satu sisi kalau misalnya aku sebagai orang awam yang gak main disini dan menonton aku antara mau kesel sama si Sheryl atau kasihan juga gitu karena masa sih harus sampai endingnya seperti itu gitu loh walaupun Sheryl sudah melakukan hal yang memang sudah keterlaluan ya gitu cuman ya itu dia emang kayak emosi kita kayak dicampur aduk deh disitu deh jadi emang harus nonton FitKill semoga terhibur thank you last but not least Cindy yang pastinya semua jawabannya sudah dirangkum jadi harus ada jawaban yang berbeza untuk pertanyaan terakhir ya itu dia dah bercanda terus dari tadi oke tantangan mungkin tadi sedikit aku udah sampein di depannya cuman kalau buat aku pribadi jangan gitu kalau gue serius buat aku pribadi buat setiap proyek tuh tantangan terbesar aku mau apapun jendrenya itu diri aku sendiri sih karena aku memang masih baru juga dan maksud aku diri sendiri adalah kadang aku punya ekspektasi sendiri mengenai peran ini harus dibawa karakter ini harus dibawa kemana sedangkan kita kan sebenarnya udah ada skrip kan karakternya seperti apa dan gimana jadi itu sih yang lebih kayak mengalahkan diri sendiri dalam artian bisa gak ya deliver lebih ke situ sih tantangan pribadi menurut aku cuma aku belajar banyak untuk percaya tim ngobrol sama saudara darah sama cash juga jadi kayak kan lu jarang jadi ngobrolnya jadi dari situ sih untuk mengalahkannya mengalahkan challenge-nya dengan ngobrol dengan percaya sama tim dengan lebih masuk ke skrip lagi oke dan pertanyaan terakhir dari Alvin tadi kenapa kita semua harus nonton with kill Cindy udah hampir jawab semua tapi kalau dari aku dari pertama kali aku baca skripnya aku udah suka karena menurut aku it's well written dari kak yang kakai juga kenapa karena menurut aku sangat jarang dalam suatu film apalagi layar lebar untuk cashnya tuh minim minim tapi efektif dan efisien menurut aku karena kalau biasanya film banyak kayak peran A, peran B, peran C tapi gak semuanya tuh ada intinya kalau satu peran ini dihilangkan film itu masih berjalan tapi menurut aku yang menarik dari film ini itu semuanya walaupun minim semuanya berguna dan punya kuncian gitu sih kalau ilang satu berarti ada rasa sayur tanpa garam gitu ya gak bisa jalan filmnya yang menurut aku menarik selain itu film-film ini yang lagi tayang di Desember ini kan juga rata-rata drama dan romans jadi menurut aku fit kill ini memberikan warna tersebut oke terima kasih banyak teman-teman semuanya dan satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman media oke silahkan menurut saya ini sangat menarik sekali ya saya mengapresiasi konsep seperti yang lebar itu memang dikerasa menurut saya betul dari awal ada kebunjiran-kebunjiran kemudian tahap-tahap untuk menunggu emosi itu menurut saya terbangun dengan baik dan betul tantangannya itu adalah antar pemain saya jadi ingin tahu sebenarnya yang diambil duluan yang mana mungkin ini secara proses produksi karena dikanya di mana kemudian yang tiga pemain lagi ceritanya di mana dan menurut saya pada saat editing dan itu disandingkan antar gambar itu cukup membuat kita kita yakin gitu bahwa mereka sedang berkomunikasi satu sama lain padahal mungkin apakah sudah melihat referensi adegan ini atau duluannya yang mana kan gitu ya mungkin thrillernya itu meyakinkan dengan konsep multi-screen ya yang bisa kita lihat di adegan barusan ini jadi menurut saya saya memang apresiasi proses editing dan proses membangun thrillernya itu menurut saya terbangun selamat untuk terima kasih mas cara urutan yang sudah ambil dulu justru jawa-jawa saya harus tiga dulu terus terakhirnya jadi paling enggak enggak tahu dulu dan saya pun juga udah ngerasain dulu seperti apa kita ketiga dulu jadi bisa kalau tantangannya ya sama yang tadi mas bilang emang sulit sebenarnya gitu tapi kalau kita bawa ini tenang dan kolaborasinya baik persembahan dari Max Pictures terima kasih banyak juga untuk Mas Dian Sunu sebagai sekredara boleh kasih tepuk tangan dong semoga tetap produktif ya walaupun ada badai wan lebih apapun ya mas ya tetap bisa untuk memberikan karya yang baik untuk Pak Udi juga sebagai produser dari Max Pictures tepuk tangan juga dan pastinya untuk podcast kita yang luar biasa ada Dita Estelle kemudian Cindy dan juga Gensha habis ini akan ada one-on-one interview tapi nanti tempatnya akan ada di lobi depan XS1 ya di depan dan back block itu silahkan untuk teman-teman semuanya untuk bisa hadir ke depan dan nanti akan foto dulu kita foto dulu setelah foto nanti akan ada one-on-one interview teman-teman silahkan yang mau mengambil momen bersejarah pada kali ini boleh silahkan berdiri teman-teman nanti akan ada foto bareng di depan backdrop itu ya mas ya berani yuk boleh kiri bagian kiri teman-teman media silahkan 3 lagi 1,2,3 thank you kenapa kan sendiri-sendiri mau di depan atau disini saja mau di depan saja lebih bagus kayaknya latinya oke teman-teman media semuanya sekali lagi terima kasih atas wakunya semoga saya selalu selamat menikmati terima kasih